Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita, channel Ilhas Suarji ini dan langsung aja karena kemarin itu sudah saya tayangkan sebuah video yang intinya saya minta masukkan atau bagi teman-teman yang di Instagram terutama yang follow akun saya ya, Ilhas Suarji itu mereka ada yang tanya tentang beberapa hal dan ini videonya dulu nih Halo teman-teman, selamat datang kembali di... Salah! Halo teman-teman, aku lagi mau buat ini buka kembali pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan aku jawab, silahkan nih teman-teman tanya apapun terserah, kocak maupun yang serius terserah kalian, yang penting tanya nanti akan kita jawab dan kita akan tampilkan di Youtube kita nah, kalian juga boleh curhat ya pokoknya intinya tanya apa aja terserah kalian dan nantinya akan kita jawab seenaknya kita dan bagi kalian yang belum mengajukan pertanyaan, silahkan DM ataupun DM di Instagram ataupun bisa komentar di bawah di video ini tentang bagaimana, ya apapun lah apapun pertanyaan kalian, silahkan nanti akan kita jawab sekenanya oke, dan ini kita sudah kumpulkan beberapa pertanyaan tapi yang pertama ini kita akan jawab pertanyaan yang pertama pertanyaan pertama itu mengenai kenapa 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 kamu oke, pertanyaan yang pertama mengenai ini mengenai Youtube ya jadi ada pertanyaannya masalah kenapa sih termotivasi untuk menjadi seorang Youtuber gitu dan jawabannya itu anu jawabannya itu takdir enggak jadi emang anu ya ceritanya panjang dan itu penuh dengan kenangan jadi kalian siap-siap aja untuk apa ya mempersiapkan tisu barangkali tisu ya untuk siapa tahu kalian berharu terus nangis gitu karena memang ceritanya panjang dan ceritanya sedikit mengharukan ketika saya mungkin langsung aja ya itu pertama kali kan sebenarnya ya sebenarnya pertama kali upload video ke Youtube itu sudah lumayan lama sih sudah sekitar tahun 2013 atau 14 sekitar tahun itu lah setan di 2013an lah itu untuk ya sepeda cuman cuman upload aja enggak diapapain gitu cuman kayak semacam dokumentasi pribadi gitu tapi kemudian di tahun 2014-2019 itu enggak ngapa-ngapain terus akhirnya tahun 2016 2016 itu kan ke Jakarta terus kembali lagi ke sini awal-awal punya HP baru ya awal-awal punya HP baru yang lumayan gitu buat video itu ya rekam rekam video sebelumnya malah ini malah dari apa namanya dari itu loh apa jenis kamera kamera di laptop itu loh pakai itu webcam itu terus ya hasilnya sejelek tapi ya untuk dokumentasi aja untuk penangan nyimpan-nyimpan arsip gitu kan arsip kegiatan arsip konyol-konyolan itu sama teman-teman terus tahun 2016 setelah punya HP yang lumayan Android yang lumayan untuk kamera yang agak panas lah itu buat lagi yang merekam apapun merekam kayak kegiatan kayak vlog tapi cuma masih ngadek masih cara nge-metanya itu nggak miring nggak horizontal tapi masih 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 ngadek gitu yang disini beberapa sekilas aja nah masih kayak gitu terus akhirnya beberapa kali vakum nggak ngaput sama sekali gitu kena bonzen atau kena apalah nggak tau karena memang juga nggak ada wifi alasan pertama mungkin itu terus ya nggak bikin video apa-apa cuma kayak terlupakan itu sampai akhirnya ada seorang teman namanya Agung yang punya kentang Aris itu ngajak bikin bikin video aku suruh suruh buat apa ya ngamirani gitu pakai HP nyuting nyuting pakai HP ini Agung itu Aris ya yang Aris channel ini dia nyuting-nyuting apa itu di daerah Garung di daerah laga menjer dia pakai motor barunya terus akhirnya kalau akhirnya aku mikir kalau misalkan cuma video-video menjadi kameramen itu kayaknya nggak banget gitu semending aku ikut-ikutan terus akhirnya ketemu sama Bang Nadir Bang Nadir itu salah seorang takang yang kakak ya takang yang punya channel banyak dan itu lumayan lah akhirnya saya termotivasi ikut-ikutan terus abut beberapa kali abut-abut upload kegiatannya masih sama kegiatan vlog buat-buat puisi yang nggak jelas gitu terus sampai sekarang sih yang nggak jelas terus ini nah yang menjadi motivasi utama kenapa aku kegah untuk youtube ini tadinya kan aku main di instagram itu jadi admin sebuah akun tapi ternyata di instagram kurang cepet gitu maksudnya itu nggak bisa diduitin oh matanya amat ya ya gapapa tapi yang main sih di instagram kalau belum followernya belum 10 ribu kan nggak bisa ataupun belum ada yang mau untuk ngendorse gitu nah akhirnya instagram aku nanti terus aku buat channel youtube gitu channel youtube terus aku upload kegiatan sehari-hari kegiatan apapun lah kegiatan video-video jalan terus apa itu mungkin di channel channel satunya timban sedangnya ini itu nggak ada terus sampai akhirnya waktu aku ulang ini yang menjadi titik balik untuk mungkin ini kayak semacam motivasi terbesar gitu itu kan aku punya itu kan aku punya mantan ya punya iya pada saat itu kan kita masih bareng gitu aku punya pacar terus karena kita hubungan sudah agak lama ya hampir menjelang hampir 3 tahun waktu itu 3 tahun terus aku kan ulang tahun pas waktu aku ulang tahun terus kan akhirnya ini ada videonya sebentar saja tapi tak buat sama-sama pas waktu aku ulang tahun terus yang ke-24 kayaknya sekarang 25 biasanya 25 udah tua ya dan 2 waktu ulang tahun yang ke-24 itu itu uang tahun pertama kali yang aku dirayain dirayain pakai kue donat tapi asik banget sih nah pada saat itu aku doa kita ya bareng karena aku memang pada waktu itu sama-sama sayang banget gitu ya akhirnya pada saat aku doa itu aku pengen membuat sebuah berterobosan agar aku bisa saya bersama dia gitu agar aku bisa kayak semacam masih kepastian gitu kan nah karena karena aku melihat potensi di youtube ini akhirnya aku mau fokus di youtube tadinya kan aku nulis-nulis nih nulis-nulis kayak semacam puisi cerpen lah dan sebagainya tapi kalau gak ada model juga gak bisa tulisan itu di publis kan sama keadar itu kecuali ya kalau memang diterima di pendekitan terus setelah itu aku fokus ke youtube aku video setiap hari aku buat video yang pendek yang gak jelas dan sebagainya yang penting tetapi di tiap hari itu upload sampai akhirnya beberapa bulan beberapa bulan beberapa bulan itu agak mengandur semangatnya terus sampai akhirnya terus-terusan terus-terusan sampai akhirnya pengajuan waktu pengajuan itu ternyata pada tanggal 21 Agustus ya sekitar hampir sekitar 8 bulanan lah 8 bulanan channel bukan channel ini tapi channel satunya itu dibuat itu ternyata nah ini tanggal yang menyedihkan sekaligus mengembirakan pada tanggal 21 Agustus itu channel ku diterima tetapi ternyata aku gak bisa bahagia aku gak bisa mengeluarkan kebahagiaan channel ku diterima mungkin diterima montes ya bisa menghasilkan itu gak bisa bahagianya karena pada saat yang sama di hari yang sama itu ternyata itu aku putus gitu putus sama sama dia gitu kan terus ya karena putus kan sedih lah ya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya ya putusnya juga gak ya bisa dibilang baik-baik sih maksudnya baik-baik itu gak ada masalah sama kita kita berduanya itu gak ada masalah apa-apa cuman karena memang orang tuanya kayak jodohin dia gitu itu kan kayak ketikung ya udah 4 tahun padahal ya 4 tahun ini curhat lagi gak apa-apa nah karena dari itu akhirnya kan pada saat dimuletis itu gak bahagia ya ya cuman biasa-biasa akhirnya kan mau bahagia gimana pas saat itu juga ada momen sedih gitu kan nah terus yaudah gitu tetap akhirnya beberapa bulan satu bulan kemudian aku kelola terus channelnya kuisi dengan hal-hal yang lebih menarik mungkin disitu ternyata bisa menghasilkan udah udah sih yaudah intinya kalau misalkan kalian mau jadi seorang youtuber kalian harus punya alasan kuat untuk bertahan karena yang harus dibahami bahwa youtube itu kita diajari untuk yang bisa kita ambil pelajaran dari youtube itu di youtube itu kita kayak lomba lari gitu cuman lomba lari ini ini bukan lomba lari yang sprint cepet-cepetan itu ya itu juga iya sih cuman yang diputuhkan lebih disini adalah kita harus memiliki konsep atau sikap jadi seorang maraton seorang pelaki maraton karena waktu yang digunakan atau waktu yang biasanya rata-rata channel itu aku amati baik temen aku ataupun channel aku sendiri itu kayak 5 bulan lebih 6 bulan 7 bulan 8 bulan 9 bulan sampai setahun baru aja bisa dimonetase bahkan ada yang lebih dari itu atau istiqomah yang mungkin sekitar 5-6 bulan yang nanti bisa bisa monetase nah untuk bisa sampai menghasilkan seperti itu itu dibutuhkan tenaga yang ekstra dan keistikomahan yang terpenting adalah konsisten konsisten mengupload bikin konten fokus konten jangan ya sih sebenarnya untuk youtuber formulasi biasanya akan konsen pada subscriber tapi ternyata itu kurang efektif akan sangat lebih efektif lagi apabila ternyata kita itu fokus pada konten jadi kalau ketika konten kita itu menarik sesuai dengan tema yang sedang hit misalkan terus banyak ditonton orang itu subscriber akan naik dengan sendirinya kalau video kita ada yang populer tetapi kalau misalkan kita fokus ke subscriber itu tayangannya apalagi kalau subversive lah terus komen-komen apa terus nanti subscribe balik dia bang gitu itu dilakukan sih waktu aku masih awal-awal itu dan kalian bagi yang mau melakukan ya gak apa-apa lah karena untuk pengalaman juga cuma nantinya pasti kalian akan mikir bahwa ternyata itu bukan bukan hal yang yang tepat gitu namanya bukan satu yang efektif banget karena ternyata kalau kita fokus ke situ tayangan kita ya akan gitu-gitu aja mungkin subscriber akan lebih cepat kita dapatkan untuk mencapai seribu tetapi untuk mencapai empat ribu jam tayang biasanya itu akan sedih kesulitan karena memang kalau misalkan kita fokus subscriber tayangan kita belum tentu akan naik tapi kalau misalkan kita fokus ke konten kalau konten kita ada yang naik ada yang viral atau yang popular misalkan itu selain jam tayang juga akan terdong secara drastis subscriber juga akan naik dengan sendirinya itu sih pengalaman pengalaman kita nah terus apalagi ya kalau misalkan ingin jadi seorang youtuber gitu itu ya istikahat mahir tadi kayak konsisten upload kalau bisa tiap hari satu ataupun dua ataupun tiga yang penting tiap hari itu upload gitu konten apapun yang kalian buat itu kalau bisa kualitasnya bagus ya semakin bagus kalau misalkan enggak begitu bagus ya yang penting upload gitu yang penting upload itu saya pernah nyoba kok sampai karpet itu tak video karpet tak video zoom in zoom out zoom out terus mood jalan-jalan di dinding itu aku video terus upload yang penting konsisten tiap hari satu hari itu satu video tak upload tak tayangkin ternyata lumayan efektif ya itu sih terus memang ada yang viral jadi kita hanya bunuh satu atau dua video yang viral terus udah kita nunggu nunggu waktu aja mungkin sekitar satu bulan dua bulan tiga bulan sambil kita terus nge-upload 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 itu akan monetize dengan sendirinya akan mencapai persyaratan itu dengan sendirinya nah kalau misalkan tapi apapun itu ya tersalah kalian kalian boleh nyoba-nyoba kalian kita gak ingin menggurui dan kita hanya berbagi syaring malaman aja apa yang kita lakukan nah bagi kalian bagi kita yang youtuber pemula ini nah mungkin kalau misalkan kalian punya trik ataupun strategi lain yang lebih efektif atau yang mungkin kan beda nih di youtube itu kan ini strategi satu itu bisa berhasil di satu channel dan ternyata ketika diterapkan di channel lain itu gak berhasil nah padahal itu ini sering-sering aja nyoba-nyoba gitu jangan takut mencoba gitu yang penting yang penting hindari copyright kalau cara ngeditnya gimana dan sebagainya nanti kita bahas lain kali cuman kalau copyright itu nantinya kan kayak enak banget gitu nah di video ini kan banyak nih konten konten apa namanya kayak konten reaction gitu ternyata kayak gitu gak gak kena copyright itu kan lumayan terus apalagi ya mungkin itu dulu tips untuk youtuber pengguna kayak kita santai aja yang penting upload kalau misalnya kalian mau ngomong apa sih di tahun 2020 ini kan banyak yang corona nih malap yang corona ya 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 O-R-O-N-I ini kan buat kita stay at home gitu kan anjir pemerintah untuk kita stay at home terus kita kayak di rumah aja terus gak boleh kemana-mana bahkan ada yang PSBB gitu kan itu kan kayak membuat kita aktivitasnya dikurangi untuk kegiatan di luar dan kita lebih banyak di dalam rumah itu pasti akan banyak sekali youtuber-youtuber pemula gitu ya ya ayo kita belajar bareng gitu kalau misalnya kita bisa menghasilkan ketika kita di rumah aja ya kenapa enggak gitu kan oh iya jangan lupa semangat puasanya itu sih teman-teman kalau misalkan apa ya ini sering-sering ya enggak jelas sebenarnya enggak apa lah yang penting kalian kalian anu aja tanyakan apa aja yang nanti nanti kalian ingin tanyakan disini ya komen-komen aja mungkin ada beberapa ini sebagai pemuka aja sih sebagai pemuka biar kalian kalau misalkan pengen tanya tanya apapun tentang youtube lah ya tentang youtube atau tentang apapun lah ya nanti kita di momen curhatis kalau yang mau curhat tapi kalau misalkan yang mau tanya tentang youtube ini ya disini ya di tips youtube ini nanti kalian tanya terus nanti aku jawab terus ya kita sharingkan ataupun kalian punya pendapat lain silahkan kirimkan komentarkannya di bawah itulah ya itu aja khusus untuk 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 tolong tolong aja aja tampeng dari orang domonya ini kan jaga jarak jaga wilayah jaga ini ya di jaga aja aja misalkan ini kan ini perpegan yang nanda dijaga juga sih berkanya ya memang corona itu nganu peningkat pertama di Jawa Tengah positif suara lah ya gue lah ini aja nganya lah di cah onosopo yang memang wataknya onosopo yang kayaknya ngegasan ya ya engel-engel gampang ya belom ya gimana nih ya dua pelik jadi kesempatan dua pelik kayaknya tidak masalah muka-muka yang positif yang meninggal karena korona itu saja teman-teman terima kasih thank you